Suasana SPSD ini sangat-sangat memaco adrenalin sih buat gue Kita liat langsung yuk, kita akan review singkat Kalian bisa liat disini ada build dan assembly by DJ Kassem Bekasi Selanjutnya di posisi Jepuncak adalah Oke halo guys, welcome back to my channel Ketemu lagi dengan gue Didi dari DJ Kassem Di acara E-MOS Indonesia Motorcycle Show 2023 Setelah episode sebelumnya kita prepare motor Honda C-150 CBU Dan kita masukkan ke arena kontes di Motoblick Festival 2023 Yang ada di acara berbangan dengan E-MOS Nah setelah kemarin kita masuk lewat loading dock Hari ini kita akan masuk lewat pintu utamanya So ikuti terus keseluruhan gue di E-MOS Oke guys sekarang kita sudah berada di arena kontesnya Motoblick Festival 2023 Speed & Garage Jadi gue ngeliat suasana kontes di IceBSD ini Sangat-sangat apa ya Memaco adrenalin sih buat gue Keren-keren banget disini karya-karya para modifikator tanah air Modifikator Indonesia Membuat kita selalu bisa belajar dari waktu-waktu ya Kelas Sport Fashion Ini dia Hairless Sportster Dengan tanky nya Kalau kita lihat ini sudah lapis karbon ya Gue gak tau ini apakah dilapis Atau memang ini diganti full karbon kevlar Yang di vakum gitu ya Vakum infusion Kalau kita lihat cover kan Sudah ada karbon 40 belakangnya juga karbon kevlar Dan dikasih strap kombinasi warnanya merah dan hitam Look nya sih gentle banget sih Dan ditambah ke manis nih Ada logo Harley Hitam dan list merahnya Ada yang menyita perhatian gue Disini ada Yamaha Aerox Dengan painting nya ini Bunglon kali ya Tapi efek Oh iya Bunglon dia ungu dan ke magenta Dia ada dua efek Dari ungu ke magenta Dan dia pasang beberapa aksesoris Tambahan Kalau kita lihat disini ada Master yang pakai punya Brembo Velaknya juga sudah ganti Gue gak tau nih brandnya apa nih velaknya nih Kemudian kalipernya kita bisa lihat Pakai Frando Shock depan sudah ganti Shockbacker menggunakan Kitako Racing Dan beberapa part yang di karbon kevlar Cukup keren Manis Enak sih dilihat ya Dengan kelasnya Sun Morrisport Sangat rawat banget Beberapa part aksesorisnya juga sudah diganti Masternya Brembo Saring dampar pakai Ohlin Kalipernya sudah menggunakan Brembo Radiatornya sudah pakai Coyora Kenapa juga pakai Teiga Secara keseluruhan sih Overall ini motor Sudah antik banget sih Full modifikasi dan gak ketinggalan Pastinya monosoknya sudah pakai Ohlin juga Yuk kita lihat-lihat lagi Ada NSR 2.5 Kondisinya sangat rawat banget Mulus Ya ini sih standarnya aja udah ganteng ya Masternya Brembo Kaliper yang jelas pasti pakai Brembo Oke guys Gak lengkap rasanya Kalau gue juga gak reviewin ini RR Disini ada 1, 2, 3, 4, 5 Barisan ini RR Dengan berbagai macam warna Kayaknya ini cukup menarik E-catching Pakai warna Orange Stabilo Fileknya sudah ganti menggunakan OZ Racing Cylindernya pakai Toastec Underbone-nya pakai Taiga Kaliper depan pakai punya Brembo Master M juga pakai punya Brembo Disini juga ada Full cap-nya pakai punya Taiga juga Disini kelasnya Racing Style Road Race ya Disini ada Yamaha MX Ada RA King Dan disini ada Honda CBR250RR Kita bisa lihat langsung di sebelah sini Ada motor Honda CBR150CBU Buatan dari tim DJ Custom Dengan temanya Racing Style Road Race Kita lihat langsung yuk Kita akan review singkat di arena ini Tutup tanki original sudah dilengsarkan Sudah menggunakan fuel cup Jadi bukaannya sudah gampang Bagian bodi belakangnya sendiri Ini sudah menggunakan konsep GP Style Dimana rangka belakangnya sudah dipotong Digantikan dengan desain baru Temanya Racing Style Jadi bener-bener looknya tuh GP banget Kayak motor-motor Moriwaki Atau Honda NS250F Ya Ketinggalan di area monosoknya juga sudah diganti Menggunakan monosok yang menggunakan tabung Lebarnya 4,5 in Depan 3,5 in Swing Arbigo sudah di custom Under call custom Serta shock depannya sudah pakai upside down juga Dengan diameter 51 inch Dan terakhir secara keseluruhan Lieferinya dibungkus oleh Honda Repsol Oke Mol Setelah tadi melihat beberapa motor-motor custom Kita akan lihat yuk Pameran-pameran di boot para pabrikan Masuk aja langsung Nah model vloggers Sekarang di belakang gue sudah ada Bootnya dari Honda Motor Bootnya mewah banget Pertama kali masuk Kita akan disuguhkan dengan motor Honda yaitu motor yang dipakai MotoGP RC213V Kita lihat langsung aja yang lainnya CBR RRR Ada yang cukup menarik perhatian Yaitu disini ada Honda PCX Kok ada kamera belakangnya ya Kemudian kita lihat Ada beberapa stresoris lainnya Sudah menggunakan Ohlin Beberapa part di custom Menggunakan carbon kevlar Setangnya juga sudah diganti Cukup eye catching Menggunakan pilihan warnanya bunglon Dikombinasi dengan pengreman kaliper RCB Spionnya menggunakan Safe Spion Winglet Kita akan lihat spesifikasinya disini Disini temanya adalah Honda PCX-60 custom bike Dengan tema Hyper Sport Ada beberapa disini Spesifikasi dari modifikasi Honda PCX-160 ini Tapi yang paling keren yaitu Disini-sini kamera Kalian bisa lihat disini ada build dan assembly by DJ Custom Bekasi Disini ada kontak person gue Jadi Honda PCX-160 ini adalah Bikinan dari tim DJ Custom Tema catnya ini Yaitu Cet Thermochromic Dimana Cet ini bisa berubah Ketika terkena suhu panas Bisa berubah menjadi warna putih Seperti ini Dan bisa berubah lagi dari putih ke hitam Seperti ini Kita akan lihat Ada yang cukup mencuri perhatian gue Ada motor metik dengan warna hijau Kita akan lihat lagi secara lengkap Spesifikasinya ada disini Dengan tema Honda Vario 125 custom bike Hyper Sporty Custom specification nya Dan yang paling keren Teman-teman bisa lihat disini ada Build dan assembly by DJ Custom Bekasi Oke Jadi Dua motor yang ada di putih Honda Imos kali ini Ada PCX-160 Dan Honda Vario 125 Buatan dari tim DJ Custom Cuman menurut kalian Hasil karna DJ Custom Bisa di display di Putih Semewa ini Oleh pantai Asra Honda Motor Untuk peserta Modification Contest Untuk boleh berkumpul bersama-sama Di depan stage ini Karena kita akan mengumumkan Karena gue akan mengumumkan Siapa-siapa saja yang berhak Untuk boleh membawa pulang Dari all kategori Yang dipertandingkan Di Speed & Grass Selama dua hari ini Di special event MotoBuild Fest 2023 Tolong disimak baik Karena gue akan manggil satu kali Disini ada beberapa kelas Yang akan gue bacakan Jadi tolong minta perhatiannya Untuk boleh lu semua Fokus pada perhatian kali ini Eh senyum Eh senyum Pegang amat Untuk kategori Racing Look Road Race Concept Boleh tepuk tangannya Dikit aja Boleh tepuk tangannya sedikit Ini cantuk nih Mantuk nih Dijualan ketiga Nomor peserta 075 Ada Alvin disini MXKICK S2M Racing Dengan total poin 1.161 Di posisi kedua Nomor empat Dengan Kevin Ardiansyah CBR DJ Custom Dengan total poin 1.325 Selanjutnya di posisi puncak Adalah Nomor 41 Medinas MSK We win Speed Shop Dengan total poin 1.371 Silahkan Anton Ver Untuk boleh menyerahkan hadiah Untuk kategori Racing Look Road Race Concept ini Luar biasa sekali Saling Berkenalan Saling bersalaman Saling bersalaman Terharu Terharu Mata berlinang linang Mata berlinang linang Silahkan Karena begitu Bahagiannya Boleh memenang Boleh menang Di salah satu kategori Modification Contest Presented by MotoBuildFest 2023 Speed and Run Oke guys Alhamdulillah Kita bisa mendapatkan Berkarya Untuk berkreasi Dan inti Bukan sekedar Juara Tapi ini Sebenarnya Lebih ke tanggung jawab Dimana Kita harus Semakin tahun Semakin selalu Bisa mempertahankan Juara ini Dan semakin bisa Lebih baik lagi Kedepannya Thank you Maji turn Untuk modifikasi Di Indonesia Oke modifavor Sekian video Kali ini Thank you for watching Jangan lupa subscribe channel DJ Custom Dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi Video-video terbaru Dari DJ Custom Gua DJ DJ Custom Apatah Dan see you next video